Terima kasih telah menonton! 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 kondisi berlangsung satu dimensi ke arah sumbu X ini sumbu X nah, kalau konveksinya searah sumbu X, maka garis horizontal ini ini merupakan garis yang sejajar dengan arah perpindahan nah, kalau kita lihat ini kita bagi misalnya di tengah-tengah ini ke sana akan simetri ke bawah simetri, jadi kalau ini tiga, jarak ini adalah 1,5 1,5 jadi ke atas itu nanti akan simetri, jadi kita bisa membuat satu circuit untuk untuk lebar yang nanti bisa kita generalisasikan untuk semua kondisi oke nah jadi kita buat simpid thermalnya oke jadi yang pertama ini tetap hingga 1 oke ini adalah konveksi dari dinding dalam ke full oke R konveksi ini adalah R full oke jadi ini kita anggap dari sini sampai sini masih masih sama ya belum ada pencabangan ini R cluster 1 jadi kita bagi di sini ini R cluster satunya ada di sini R phone juga nanti kita bagi di sini ini R cluster 2 ini sama juga ini R cluster sama oke nah kalau kita lihat dari sini ini berjabang ke sini berjabang ke sini dan berjabang ke sini ini ada yang punya 3 ini R cluster 2 lalu ke sini ini R cluster 1 kembali R cluster 1 ini R konveksi 2 di sini TTA juga 2 jadi seperti ini kira-kira rantaian thermalnya jadi ada beberapa bagian yang memang takkan thermalnya sama jadi Rp1 ini sama ini ini sama simetri sudah lagi R oke nah mari kemudian kita susun tahanan thermal masing-masing jadi R konveksi 1 seper H1 kali A jadi per H1 kali A lalu R Fum itu adalah L Fum K Fum kali A oke lalu kemudian R cluster 1 ini adalah L nya cluster 1 ini dari sini ke sini 2 cm ya lalu kemudian ini K cluster kali A oke lalu kemudian R cluster 2 ini adalah L nya K cluster dikalikan A oke oke HP 2 ini adalah HP 1 ini A Fum A konveksi 1 oke ya kita teruskan lalu kemudian R T2 sudah lalu kemudian R sorry R konveksi 2 teker R2 A konveksi 2 oke nah kalau kita lihat kita harus defini skater di dalam luas luas perperankannya jadi A konveksi 1 ini sama dengan A P1 ya A blaster 1 ini adalah lebar panjang ini panjang vokal ini 1 seksor kali ke arah sana ya nah ke arah sana ini adalah 5 oke jadi ini 0,5 3 sampai 22 tapi 25 ini 0 0,25 meter sekitar 1,05 0,25 lalu kemudian ini juga sama dengan ini juga sama dengan A konveksi 2 ini nanti ini sama dengan A konveksi 2 luas penampang nah lalu kemudian HP2 oke itu adalah perumasan ini jadi ini 1,5 ini ke sana 5 1,5 cm oke ini ini 2,5 cm lalu upgrade-nya puas penampang ini adalah 22 cm 22 cm 22 cm sampai 22 cm 22 cm jadi ini 1,1 meter oke lalu kemudian lalu kemudian kita list dulu LP-nya LP-nya jadi L foam ini adalah tebal foam-nya 3 cm oke lalu kemudian LP1-nya ini adalah 2 cm oke LP2-nya sama dengan lebar grade yaitu 16 cm 16 cm jadi 0,16 lalu L-bride-nya juga sama 0,6 nah kalau kita lihat ini nanti ini adalah satu bagian yang yang lebarnya adalah 25 jadi ini sebenarnya nanti ada paralel seperti ini jumlahnya sama dengan tinggi 3 ya 3 dibagi dengan 25 oke kita lanjutkan dulu tahanan thermalnya nah ini yang ada yang seri dan ada yang paralel jadi kita jumlahkan dulu yang paralel ini RT2 ditambah seper RB ditambah seper RT2 oke jadi ini nanti seper R paralelnya itu adalah 2 Rp2 ditambah Rb ya nah berarti dari sini kita bisa peroleh ini bisa kita samakan ya jadi ini 2 Rb ditambah Rp2 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 berarti R paralelnya dan yang paralel ini tarikannya Rb kali Rp2 2 Rp2 2 Rb ya 2 Rb ditambah oke kita akan coba hitung satu per satu oke oke kalau kita hitung R convection satunya nanti 0,4 airphone nya 4,62 per volt R cluster satunya oke lalu kemudian R-cluster 2-nya 48,48 1 per watt R-break-nya 1,01 per watt R-convection 2-nya R-break-nya 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 R-1 sekalinkan R-perfection 1 ini hasilnya R-perfection 1-nya R-perfection 1-nya R-perfection 1-nya ini nanti dapatnya R-perfection 1-nya R-perfection 1-nya R-perfection 1-nya R-perfection 1-nya Hai al-plester2 aplester-plester2 lalu ini dapetnya 48-48 alvin perubah airbrick-nya airbrick kubrik habis Aruph of action2 12 16 Hai enam belas hai 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 nah eh kita ulangi lagi untuk yang paralel ini Rp2 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 ini Rp2 Rp2 jadi per M paralel ini ada dua ya jadi dua per Rp2 ditambah Rp ini bisa kita segerenakan dikalikan ya Rp2 kali Rp ini dua Rp ditambah Rp2 R paralel berarti R paralelnya adalah Rp kali Rp2 dua Rp disambah Rp2 berarti ini ya ini ya eh 1,01 kali 48,48 Rp1,01 kali ini R paralelnya kita pilih 0,197 nah dengan demikian R totalnya sesuai di akhirat tadi nah ini adalah Rp1 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 R Hai aku bakal buahnya dewasa dikasih HP satunya 2k 036 ditambah er paralelnya 0,9 ini apa-apa segini nya 0,1 am ini hasilnya 6,87 Kelvin per word Nah, dari sini kemudian bisa kita hitung Ini adalah Tentak Indra 1, Tentak Indra 2 Per total 20 dikurangi 10 Dibagi 6,87 Kelvin Yang kemudian diperoleh 4,37 W Tapi ini ada catatannya Karena ini lebarnya 25 cm atau 0,28 meter Jadi ini perpindahan panas per 0,25 meter Nah, karena tingginya ada 3 meter Jadi 3 meter harus kita Ini di totalnya Oke, ini ada 4,37 Kali 3 meter dibagi 0,25 meter Berarti 300 dibagi 25 Dapatnya 12 Oke, berarti Ini perpindahan panas per 0,25 meter Oke, lebarnya 1 meter 5,0,25 meter Ini perpindahan panas per Terima kasih Kali 5,0,25 meter Kali 5,0,25 meter Kali 6,0,25 meter Ingerikan panas per Kali 6,0,25 meter Kali 6,0,25 meter Kali 6,0,25 meter Terima kasih. 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 ini sebesar peratur steamnya 320 WC nah dari tipanya ini adalah 80 V meter galvin lalu D1 5 cm D2 5,5 cm oke lalu kemudian ini tebalnya D3 insulasinya D3 cm sebalik cm k insulasinya 0,05 WC meter per sepulit set anindra 2 nya 5 gradiat celsius H1 nya 60 per meter per sepulit gelvin ini 18 per meter per sepulit gelvin ini kita asumsikan konduksi radial satu dimensi jadi tidak ada konduksi panas ke arah panjang ada lalu kita hitung dulu A1 ini V D1 kali L lalu panjang tipanya L nya katakan cm D1 A2 5 cm 0,05 x D1 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 Terima kasih. 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 Kita masukkan fungsinya ya. Asumusinya adalah Taddy state Lalu Konversi Radial satu dimensi Jadi cuma ke arah radial saja Tidak ada ke arah sengguh hadikat Z Lalu Terjifat Konstan Sudah Sudah Dan dicari apa? Persen Menaikan dengan menggunakan pin terima kasih jadi secara mengajakannya ini kita hitung dulu A finnya jadi A finnya itu adalah apa namanya R2 ini adalah R2 ini berarti centi desimeter 0,045 kuadrat oke lalu kemudian base nya ini adalah 25 kurangin 0,025 kuadrat ditambah nah ini adalah lebar dari fit yang kali tebal ditambah ini 2D kali 0,045 kalikan tebal ya 0 A1 finnya lalu setelah ini kita hitung A total ini jumlah fin N kali A fin ditambah abisnya abis adalah A ini yang tidak oke nah abisnya itu adalah berarti luasan totalnya itu kita hitung yaitu 2P ya kali 0,025 kelilingnya ini kalikan dengan panjangnya ini H ini 2P R1 kali H oke lalu kemudian ini tebalnya dikepatkan oleh tim berapa ini adalah N kali tebal 22 di 0,025 hanya 0,15 5 kali tinggal 0,0 0,0 0,0 jadi nanti dari sini dan dari sini ketemu A totalnya oke lalu setelah ketemu A totalnya kita akan menentukan adisensi B kita bisa gunakan formula atau tabel R kemudian setelah kita ketemu efisien sisi nya I dot T nya itu kita hitung dari H AT atau tau atau tau yang tadi tau dari pemula ini 1N A B atau K 1 dikurang efisien sisi B lalu T 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 jadi ini adalah 400 diturangkan 300 sama dengan 200 lalu dari sini ketemu tokalnya 1.idot yang tanpa fin itu sama ya hanya kita samakan lalu kita gunakan A-B-nya yaitu 2PR1 kali H kali teta B lalu nanti persen efektivitas atau kenaikannya itu itu sama dengan total dikurang i of bin lalu dibagi dengan kita angkatin nanti masuk ke sini pemulang nanti persentase dan aikannya nah kasus ini nanti kalau ini metodnya di pembahasan atau soal kita selesai ke sini oke kita selesai sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati